Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iwan Vila semua Di video ini kita melihat Bapak Pendeta Esra Soru kelihatannya mencoba untuk memberikan reaksi kepada Kodonitan Tentang pertanyaan-pertanyaan dari Kodonitan yang memang diajukan kepada seseorang Kristen Di sini posisi Pak Pendeta adalah mereaksi video dan video ini kita juga reaksi Dari pertanyaan-pertanyaan Kodonitan itu memang tidak bisa dijawab dengan secara akal logika ya serba salah Tetapi di sini Pak Pendeta Esra Soru mencoba untuk memberikan jawaban yang berbeda Nah apa jawabannya itu? Mari kita saksikan video selanjutnya Beberapa hari yang lalu ada orang yang kirim sebuah link kepada saya Meminta saya untuk mengomentarinya Saya lalu membuka linknya Ternyata itu adalah sebuah video Dan dalam video itu berisi Percakapan antara Kodonitan dan seorang wanita Yang namanya Yunia Kristen sepertinya Dan si Kodonitan ini mengajukan pertanyaan yang sangat dilematis bagi Yunia ini Sampai Yunia dengan Keterbatasan Kemahaman Kristennya Tapi juga Lebih kepada keterbatasan Logikanya Akhirnya berada dalam dilema Tidak tahu mau jawab pertanyaan Kodonitan itu seperti apa Nah sebelum saya memberikan tanggapan Ada baiknya kita Sama-sama melihat Pertanyaan Koditan atau percakapan dia dengan Yunia itu Sekarang gini Contoh lah Anggap aja sebagai orang Kristen Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas keusali buat nebus dosa Yunia Bagi orang Kristen Berarti Yunia cinta sama Yesus dong Iya Misalnya Yunia dikasih kesempatan melihat Yesus mau disalit Kira-kira Yunia lari seperti murid lain Atau nolong Yesus Supaya gak disalit Atau bantuin tentara Romawi Salit Yesus Ya kalau kita percaya sama dia Harusnya kita ngomongin dia lah Nolongin supaya disalit Supaya enggak Supaya enggak disalit Kita mengorbankan diri kita juga gitu loh Kalau kita percaya sama dia juga Terus kalau nolong Yesus supaya gak disalit Ngarit tebus nolong-nolongnya Kalau nanya Iya makanya Bingung juga aku deh Iya makanya Tiga kali tebus juga Kan Romawi sih kan Yesus Mati di atas dari salit Untuk nebus dosa Yunia kan Kalau Yesus tolong Yesus Supaya gak disalit Enggak ada penembusan dosa dong Ya jadi terlihat ya bahwa Apa Si Yunia ini Bingung Atau dilema Bagaimana harus menjawab Si donitan itu Nah sebenarnya ini adalah Sebuah pertanyaan jebakan Yang mau jawab Manapun itu akan Terjepik Karena Ya ingat ya Urt-urtanya Kalau Yesus sudah Mati menembus dosa Yunia Ya Lalu Kalau Yunia cinta Yesus dong Yes Lalu kalau Diberikan kesempatan hadir Di dalam acara Atau peristiwa penyariban Yesus Apa yang dilakukan dari tiga opsi diberikan Pertama Lari Atau kedua Tolong Yesus Supaya jangan disalit Yang ketiga itu Bantu tentara Roma Untuk Menyalipkan Yesus Saya bilang tadi ini Pertanyaan jebakan Yang mau pilih manapun Akan bermasalah Misalnya Kalau pilih Pertama Saya akan lari Maka nanti akan Dipanggapi Loh Kamu kan cinta Yesus Yesus sudah mati Menembus dosa kami Masa kamu kok lari Berarti kamu gak cinta Yesus dong Kalau Si Yunia ini Menjawab yang kedua Oh saya akan bantu Yesus Supaya tidak disalit Dan itu yang Yunia pilih Ya Maka akan Diburu lagi Dengan Pertanyaan Oh kalau begitu Kamu bantu Yesus Supaya tidak jadi disalit Berarti Yesus Gak jadi pada mus dosa dong Atau kalau Yunia itu Pilih yang ketiga Yaitu Bantu Tentara Roma Selipkan Yesus Nah Bagaimana Kamu cinta Yesus Tapi kamu mau bantu Tentara Roma Berarti kamu jahat dong Jadi si Yunia ini Mau pilih manapun Dia pasti bermasalah Nah 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 Kalau begitu Apa dong Jawabannya Pak Pendeta Terhadap pertanyaan dari Kodon Diten Kalau Kodon Diten tadi Mengajukan pertanyaan Yang seperti tadi Apa jawabannya Pak Pendeta Jangan ngeles lagi ya Pak Pendeta Itu pertanyaan yang Umum dan wajar itu Dan Ini kalau kita pertanyakan Kepada umat Kristen Ya mungkin Jawabannya Bermacam-macam ya Sesuai dengan Dogma dan doktrin mereka Karena bagaimanapun Itu adalah seorang manusia ya Dan kalau ada orang yang Menyayangi Seorang tersebut ya Dibilang mati-matian Tapi serba salah Baik kita dengarkan jawaban Dari Pak Pendeta ini ya Kita saksikan Video selanjutnya Sebenarnya Persoalannya begini Ya Kalau saya yang diajukan Pertanyaan begitu Kalau kamu Kalau Esra Diberi kesempatan Untuk lihat Yesus Di salib Dari tiga opsi Esra pilih mana Saya tanya dulu Saya akan tanya balik Kalau saya diberi kesempatan Lihat Yesus di salib Saya tanya Itu kapan peristiwanya Saat saya sudah Kristen Atau belum Jelas dulu Maka dia hanya punya pilihan Belum atau sudah Kalau dia bilang belum Ini belum Kristen Oke Kalau saya belum Kristen Artinya saya belum percaya Yesus Dan kalau saya tampil disana Dari tiga opsi itu Saya pilih mana Jelas saya tidak akan pilih nomor dua Yaitu Membantu Yesus Supaya jangan disalin Karena itu Namanya saya cari masalah Saya cari resiko Saya yang akan berurusan dengan tentara Roma Kan Yesus itu Putusan pengadilan Jadi hukum mati Eksekuter tentara Roma Kalau saya mau Menyelamatkan Yesus Lah apa urusannya Saya bukan Kristen Saya tidak kenal Yesus Ngapain saya Mengorbankan jiwa saya Untuk menyelamatkan Yesus Kalau begitu Pilihan saya Nomor satu Atau nomor tiga Yaitu lari Atau Bantu tentara Roma Saya juga mungkin Tidak akan bantu tentara Roma Kemungkinan besar Tapi kalau pertanyaannya Jawabannya adalah Kalau itu terjadi Saat saya sudah Terjadi Kristen Waktu saya sudah Kristen Lalu lihat Yesus Di salib Apa yang saya lakukan Nah itulah teman-teman Jawaban dari Pak Pendeta Esra Soru Bila itu akan Kabur Melarikan diri Ya apapun jawaban dari Pak Pendeta Ya harus kita Terima lah Ya memang kenyataannya begitu Dengan Alibi dan argumentasi Yang menurut saya itu Sangat membagongkan Jadi kalau ada Yesus Waktu Pak Pendeta Esra Soru Di sana Waktu kejarin Time travel lah Intinya ini Pak Pendeta itu Akan lari Kabur Karena Waktu itu Dia bukan menjadi Seorang Kristen Yang jadi pertanyaan Yang paling fundamental adalah Laitulah manusia Manusia dipersekusi Terus Pak Pendeta Esra Soru Ada di sana Masa tidak ada protes Itu kita Tidak usah Anggap Tuhan Anggap manusia biasa Masa tidak ada protes Keadilan Ada di sana Dan jawabannya Menurut saya Membagongkan Menurut saya Pak Pendeta Esra Soru Ternyata Kabur Tidak mau Menolong Tuhan Ya ini Ya itulah jawabannya Pak Pendeta Silahkan dikomentari Teman-teman Silahkan untuk Dikomentari Dan diberikan tanggapan Terhadap Ucapan Ataupun statement Dari Pak Pendeta Yaitu Waktu dia Ada di peristiwa itu Menyaksikan Yesus Disalib Dan disiksa Dia akan kabur Bagaimana Kristen yang lain Silahkan Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Ataupun ikut komentar Di sini Oke teman-teman Kita saksikan Video-video terakhirnya Kalau saya sudah jadi Kristen Kristen itu apa? Kristen itu kan Percaya Yesus Percaya Yesus Yang sudah mati Disalib Menebus saya Maka kalau saya Sudah jadi Kristen Maka peristiwa Penyaliban itu Sudah terjadi Yang saya percaya Kalau saya sekarang Yesus baru mau disalib Bagaimana saya sudah Kristen? Maka pilihannya Otomatis batal Kalau Kalau Saya posisinya Sudah Kristen Jadi sebenarnya Sederhana saja Ini kan hanya Masalah logika saja Dan Kalau saya harus Simpulkan Ya Pertanyaan ini Kelihatannya Cerdas Tapi kalau kita Cukup Berpikir Maka Ini sebenarnya adalah Pertanyaan bodoh Ya Loh-loh-loh Kok malah menyalahkan Pertanyaan bodoh Ya dijawab aja Pak Perdita Yang jelas Kamu sudah menjawab Begitu kok Ya kalau itu Pertanyaan bodoh Kenapa kamu jawab Jawaban kamu Melarikan diri lagi Baik Teman-teman Demikian video singkat ini Bisa memberikan kita Manfaat Dan memberikan kita Pembelajaran yang lain Yang belum subscribe Tolong di subscribe Akhir kata Saya ucapkan terima kasih Dan Wabilai topik Wada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu Tuhan Sembara Tuhannya Yesus Jangan kamu Sembah Yesus Sub indo by broth3rmax